Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai free margin dan margin. Kita akan jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya menghitung free margin dan juga margin. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara menghitung dua hal ini antara margin dan margin bebas, perlu kami ingatkan ke Trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading DXM panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club di Indonesia, di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama, di situ telah kami jelaskan panduannya secara lengkap, step by step, cara daftar akun trading DXM. Ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading DXM, link website DXM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara menghitung free margin dan juga margin trading. Nah, di sebelah sini sudah ada contoh open posisi, di mana kita telah melakukan open posisi buy di emas dengan lot 0,10. Nah, ini bagaimana cara menghitung margin dan margin bebasnya. Untuk open posisi lot 0,10 di emas ini, butuh margin berapa sih? Nah, teman-teman harus tahu berapa margin yang harus dibutuhkan, ataupun saldo yang harus disediakan. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara menghitungnya, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu margin dan apa itu free margin. Margin itu mudahnya kita sebut sebagai sebuah dana ataupun saldo yang perlu kita sediakan untuk kita melakukan transaksi. Jadi, ketika teman-teman mau open posisi, nah harus ada saldo segitu. Maksudnya seperti itu, maksud daripada margin. Sedangkan free margin ataupun margin bebas kalau di sini, itu merupakan sisa daripada margin yang telah teman-teman pakai. Oke, cara menghitung margin ini sebenarnya mudah saja. Kita tulis di Excel, ini kita telah buka Excel. Margin itu rumusnya, unit mata uangnya. Kemudian kita kali dengan harga. Harga kita melakukan open posisi. Baik itu buy ataupun sell. Kemudian kita kali dengan leverage. Nah, ini rumus menghitung margin. Sedangkan rumus menghitung margin bebas ini ataupun sisa daripada margin. Itu rumusnya margin bebas atau free margin. Itu ekuitas ataupun equity kita kurangi dengan margin. Simple banget rumusnya. Nah, kalau kita lihat daripada contoh di sini, margin yang kita butuhkan untuk open posisi lot 0,10 di emas, itu membutuhkan margin sekitar 194,82 USD. Kalau kita coba hitung di sini, kita catat terlebih dahulu saldo kita, saldo di akunnya itu. Yang ini, 3033,60. Kemudian ekuitasnya, ini 3.018,10. Nah, kita hitung marginnya. Unit mata uang ataupun kontrak size di emas itu 100. Kemudian kita kali dengan harga kita melakukan open posisi. Kita open posisi di sini di harga 1,948,17. Kita kali dengan 19,48,17. Setelah kita kali antara unit mata uang dengan harga open posisi, kita kali dengan leverage yang teman-teman gunakan. Jika di akun menggunakan 1 berbanding 100, berarti kita kali 1 kita bagi dengan 100. Karena akun ini menggunakan leverage 1 berbanding 100, maka kita kali 1 yang ini, kemudian kita bagi dengan 100. Jika teman-teman open posisinya 1 lot di emas, maka butuh dana sekian, 1,948,17 USD. Karena di sini kita open posisinya lot 0,10, maka hasil ini kita bagi dengan 10. Oke, kita bagi 10 karena 0,10 kita kali 10 kan 1 lot. Maka margin yang dibutuhkan 194,81 USD. Ini dibulatkan. Sama ya teman-teman margin yang dibutuhkan 194,82 ataupun 817. Jadi, kalau di akun teman-teman saldunya tidak sampai segini, oke, maka teman-teman tidak bisa melakukan open posisi di emas sebesar 0,10 lot. Kemudian berapa sih margin bebasnya ataupun sisa marginnya? Nah, ini kita tinggal kurangi margin bebas atau free margin. Ini kita tinggal kurangi saja. Sama dengan ekuitas yang ini. Ekuitas itu saldo ditambah ataupun dikurangi dengan profit yang sedang kita alami. Ekuitas kita kurangi dengan margin yang sudah kita pakai, yang ini, 194,82. Sisa marginnya ataupun free marginnya 2,823,28 USD. Sama dengan yang ini ya teman-teman. Jadi, margin bebas itu hasil pengurangan antara ekuitas dikurangi dengan margin. Sampai dengan ini jelas ya teman-teman semua. Di mana cara menghitung margin dan free margin ataupun margin bebas. Margin itu merupakan saldo yang teman-teman gunakan untuk transaksi. Kalau open posisi lot 0,1 lot ataupun 0,10 di emas, maka butuh dana sekian, 194,82 USD. Kalau saldo yang tidak sampai segini, maka teman-teman tidak bisa open posisi 0,10 lot. Dan sisa marginnya, teman-teman tinggal kurangi saja. Ekuitas dikurangi dengan margin yang telah teman-teman pakai. Semoga pembahasan mengenai bagaimana cara menghitung free margin dan margin ini bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai bagaimana caranya menghitung margin level, ekuitas, saldo, dan yang lainnya. Ini telah kami jelaskan di pembahasan sebelum ini. Ini spesifik saja kita bahas antara margin dan margin bebas. Karena ada sebagian teman-teman yang belum begitu jelas terkait perhitungan margin dan free margin. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.